Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNODE Pada video pendek ini kita mencoba melihat tentang kegempaan yang terjadi secara global Dari gambar ini kita bisa melihat tentang posisi-posisi kejadian gempa secara global yang terjadi dalam 7 hari terakhir Tentunya di bagian New Zealand kita masih menemukan event kejadian gempa yang sangat signifikan di sana Dalam 7 hari terakhir Dan kita perhatikan dari rentretan kejadian gempa yang terlihat dari menara Manitudo Ini bisa kita sebutkan sebagai menara Manitudo-nya Anda bisa perhatikan tinggi sekali menara Manitudo kejadian gempa di New Zealand Kemudian di beberapa tempat yang lain Seperti ini di daerah Taiwan Ada beberapa event gempa di sana Kemudian ini di Indonesia Di daerah Sumatra Dan ini di Yunani Beberapa kejadian gempa terjadi di sana Kemudian ini di Islandia Saya coba masuk ke webnya USGS Kita di sini bisa melihat Beberapa event kegempaan yang terjadi di wilayah Pasifik Dan kita masih menemukan event gempa yang tadi saya jelaskan bahwa di bagian Grispon Selandia Baru Kemudian di Karma Deck Selandia Baru Juga masih ada beberapa gempa susulan di sana Dengan Manitudo 5,0 dan 5,1 Dan beberapa gempa juga terjadi dengan Manitudo kurang dari 5 Kemudian di Grispon juga seperti itu Masih ada Manitudo 5 di sana Tentunya di sini memberikan dampak getaran yang lumayan terasa bagi masyarakat yang bermukim di Grispon Kemudian kita lihat di Indonesia Ini di Indonesia ada satu gempa yang baru terjadi Pukul 6, lebih 19 menit Tanggal 12 Maret 2021 Kedalaman gempa 63,9 Manitudo-nya 4,5 Kalau kita lihat dari Manitudo dan kedalaman sumber gempa Ini tidak begitu memberikan dampak getaran yang signifikan Apalagi dia berada di tengah laut Kita coba zoom Dia berada di perairan laut bandar Dan tentunya ini akibat dari subduksi di perairan laut bandar Oke, kemudian Kalau kita lihat beberapa gempa kecil dari webnya BMKG di INATUS Kita menemukan memang ini gempa yang terjadi tadi di laut bandar 4,6 Kemudian ini di Papua Ada beberapa gempa Ini di kemungkinan akibat high ground trust belt Tapi kedalamannya 92 km Relatif dalam Tapi memang ada sebuah struktur yang disini Yang mengakibatkan gempa 4,6 Kemudian kalau kita lihat lagi di Papua Relatif rame Kemudian kalau kita lihat di Bali Di Bali ada sebuah event Di bagian selatan Manitudo-nya relatif kecil 3,0 Saya pikir ini tidak juga memberikan dampak keresakan Atau gateran yang signifikan Yang dikasih oleh masyarakat Bali Kemudian kalau kita lihat lain Di Minahasa 2,8 Kemudian di Selatan Jawa 3,1 Relatif kecil Kemudian Di Beberapa itu di Sulawesi Kurang dari 3 atau kurang dari 4 Almehera Kemudian Di 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 Rianjaya Atau di Papua Ada Manitudo-nya 4,5 Dan kemungkinan ini akibat sesar Yang ada di darat Kalau kita masuk ke webnya BMKG Dan disini kita melihat ada Informasi gempa Yang terjadi tanggal 11 Tadi malam berarti ya 4,1 Di Manukwari Dan ini kemungkinan akibat Aktivitas dari Sesaran Siki Nah ini posisinya disini Dan Ini terpicu oleh Sesaran Siki Kemudian di Jayapura Ada sebuah Event Dua buah event malah Yang terjadi tanggal 11 kemarin Itu event disini Kelihatan ini ada sebuah Sesar Yang ada di darat Manitudo relatif kecil 2,8 Kedalaman 10 km Kemudian Gempa yang lain lagi Di Papua 3,2 Dan Kalau kita Perhatikan secara Secara Keseluruhan Di Indonesia Dalam satu hari terakhir ini Alhamdulillah Relatif Sepi Semoga tidak ada Gempa-gepa besar Yang terjadi dalam Beberapa hari ke depan Harapan kita seperti itu Dan kita lihat ini sangat bersih sekali Tidak ada event-event gempa Dalam Satu hari terakhir Kecuali Event-event gempa Yang memiliki Manitudo Kurang dari 4 Seperti yang tadi kita lihat Di Situsnya BMKG Oke terima kasih Itu yang bisa saya Coba buat Beberapa ceratan Dari kejadian gempa Yang terjadi Yang ada di Indonesia Atau Kondisi Sesemisitas Di Indonesia Dalam Satu hari terakhir Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih